Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia karena kita lihat hari demi hari ini semakin bertambah angkanya jumlah orang yang terkonfirmasi terkena virus corona kalau kita lihat teman-teman di kompas.com pada hari ini tanggal 23 April 2020 angka yang sudah terkonfirmasi ini naik teman-teman angkanya 7.775 ada kenaikan 357 kasus jadi kalau kita melihat trendnya seperti ini teman-teman ini besok kemungkinan bisa menyentuh angka 8.000 orang yang terkonfirmasi kena virus corona karena hari ini sudah ada kenaikan 357 kasus sedangkan teman-teman kalau kita lihat yang dirawat ini ada 6.168 kemudian yang meninggal 647 yang sembuh 960 jadi ini ada hal yang positif dan ada harapan bahwa yang sembuh ini jauh lebih banyak daripada yang meninggal dunia kemudian kita lihat teman-teman sebarannya di tiap provinsi kalau kemarin kita melihat Jakarta ini angkanya cukup besar bagaimana dengan hari ini teman-teman di Jakarta di mana Jakarta hari ini sudah melakukan statusnya PSBB kita lihat teman-teman DKI Jakarta ini terkonfirmasi 3517 meninggal 301 sembuh 326 Jawa Barat terkonfirmasi 784 meninggal 74 dan sembuh 87 Jawa Timur terkonfirmasi 664 meninggal 60 dan sembuh 112 Jawa Tengah 538 meninggal 53 dan sembuh 54 Sulawesi Selatan terkonfirmasi 397 meninggal 34 dan sembuh 80 Banten terkonfirmasi 337 meninggal 35 dan sembuh 29 dan Bali terkonfirmasi 167 meninggal 4 dan sembuh 55 ini teman-teman sebaran di tiap-tiap provinsi dan sebenarnya masih ada di bawahnya provinsi-provinsi tetapi kita melihat angkanya ini masih rendah teman-teman jadi kita ambil yang tertinggi kemudian yang terakhir adalah di Bali nah teman-teman melihat sebaran yang ada di Jakarta kita melihat memang Jakarta ini banyak orang yang terkonfirmasi terkena virus corona ada 3500 lebih tetapi Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta ini optimis teman-teman bahwa recovery yang ada di Jakarta nanti akan lebih cepat sebagaimana kita melihat di media online Anies mengatakan paling terdampak corona Jakarta harus yakin paling awal recovery ini ditulis di detik teman-teman kita lihat gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan wilayahnya paling besar mengalami dampak penyebaran virus corona namun dia berharap Jakarta bisa menjadi kota yang paling awal recovery ini yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tentu apa yang disampaikan ini bukan hanya kata-kata kalimat tetapi ada usaha di sana teman-teman mulai dari PSBB pembatasan sosial bersekala besar ini sudah dilakukan di Jakarta dan upaya-upaya yang lain yang diusahakan oleh Pak Anies agar Jakarta bisa recovery cepat yaitu dengan memutus mata rantai perkembangan virus corona yang ada di Jakarta itu teman-teman kalau kita melihat di Jakarta nah dalam kesempatan ini teman-teman ada berita yang juga unik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Sihab kemarin yang disiarkan oleh Trantujuh mengatakan antara mudik dan pulang kampung ini berbeda dan ini yang menjadi trend di Twitter yang menjadi pembicaraan publik benarkah antara mudik dan pulang kampung itu berbeda menurut saya menurut saya menurut saya teman-teman antara mudik dan pulang kampung itu saya pikir sama karena konteksnya adalah untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona tetapi berbeda dengan pandangan Pak Jokowi antara mudik dan pulang kampung itu berbeda intinya kalau mudik itu berdekatan dengan lebaran kalau pulang kampung jauh dengan lebaran pulang kampung itu karena pekerjaan di Jakarta kemudian pulang ke kampung alamannya itu pulang kampung tetapi kalau mudik ini pulang karena berdekatan dengan lebaran kita lihat teman-teman beritanya yang cukup menarik ini kita ambil teman-teman dari kumparan polling Jokowi sebut mudik dan pulang kampung itu beda Anda sependapat ini beritanya teman-teman Presiden Jokowi melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona kebijakan yang akan berlaku pada tanggal 24 April 2020 namun sebagian masyarakat ini sebenarnya mengatakan telat terlambat karena sudah banyak orang yang melakukan curi setat untuk pulang kampung kita lihat teman-teman berita yang selanjutnya polemik kemudian muncul ketika Jokowi menyebut mereka yang balik ke kampung halaman lebih dahulu itu sebagai praktek pulang kampung beda dengan mudik yang dilakukan saat lebaran saja pernyataan Jokowi itu terkam saat ia menjadi narasumber di acara Najwa Syihab Teran 7 yang disiarkan pada Rabu 22 April 2020 malam Hosen Najwa menyodorkan data Kementerian Perhubungan bahwa sudah ada 900 ribu orang yang mudik tersebar di berbagai daerah apakah keputusan larangan mudik itu harus dikeluarkan melihat situasi tapi faktanya sudah ada penyebaran orang ke daerah Ujar Najwa jadi apakah tidak telat ketika Pak Presiden ini membuat aturan tanggal 24 itu melarang orang untuk mudik padahal sebenarnya sudah ada ratusan ribu orang hampir jutaan yang sudah pulang kampung nah ini apakah efektif yang dilakukan oleh Presiden melarang orang mudik inilah yang menjadi polemik jawaban dari Pak Jokowi katanya antara pulang kampung dan mudik berbeda kita lihat beritanya di bawah teman-teman kalau itu bukan mudik itu namanya pulang kampung mereka bekerja di Jabodetabek disini sudah tidak ada pekerjaan lagi pulang karena anak istrinya ada di kampung jawab Jokowi ditanya soal perbedaan istilah tersebut Jokowi menjawab bahwa keduanya memiliki perbedaan jadi apa ada perbedaan antara pulang kampung dan mudik kata Jokowi ada perbedaan antara pulang kampung dan mudik mudik itu di hari lebarannya beda kalau pulang kampung kan kerja di Jakarta anak istri di kampung kata Jokowi nah itulah teman-teman perbedaan antara pulang kampung dan mudik kalau pulang kampung itu jauh dari lebaran kalau mudik dekat dengan lebaran itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi nah teman-teman sependapat atau tidak dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi antara mudik dan pulang kampung itu berbeda nah teman-teman terkait perbedaan makna antara mudik dan lebaran ini membuat ramai di netizen dan netizen ini membuat satu anekdot anekdot terkait dengan mudik dan pulang kampung kita lihat saja teman-teman dari Ed Uyobex dia menjelaskan teman-teman atau membuat anekdot dua rombongan arah luar kota di jegat polisi polisi stop mau kemana Widodo mudik pak polisi tidak boleh ini mau kemana Joko pulang kampung pak oh silahkan Widodo mengatakan kok itu boleh pak polisi menjawab dia mau pulang kampung bukan mudik Widodo tertawa teman-teman jadi disini yang membedakan antara mudik dan pulang kampung kalau pulang kampung itu boleh kalau mudik tidak boleh ini anekdot teman-teman terkait perbedaan mana antara mudik dan pulang kampung yang disampaikan oleh Presiden Jokowi nah teman-teman kemudian kita juga lihat pendapat lain dari Mazini wala ternyata mudik sama pulang kampung itu beda penceran nih dari pak Presiden jadi ternyata berbeda antara mudik dan pulang kampung nah itulah teman-teman pendapat dari para netizen mengenai pulang mudik atau pulang kampung ini yang menjadi perbedaan makna yang disampaikan oleh pak Jokowi menimbulkan perbedaan pendapat atau menjadi ramai di netizen di media sosial kenapa pak Jokowi mengatakan antara pulang kampung dan mudik ini berbeda tetapi itu hak dari pak Presiden untuk membuat satu pemikiran beliau yang membedakan antara pulang kampung dan mudik kalau pulang kampung itu jauh dari lebaran dia pulang ke kampung halamannya tapi kalau mudik pulang menekati lebaran itulah perbedaan antara mudik dan lebaran dan bagaimana pendapat dari teman-teman apakah ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait COVID-19 yang ada di Indonesia ternyata hari semakin hari bertambah jumlah orang yang terkena positif virus corona dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax